Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan ada tiga hal mendasar menjadi penyebab utama korupsi di bidang pendidikan. Lukman berharap hal ini dapat diatasi sehingga dana bantuan operasional sekolah bisa tepat sasaran tanpa dikorupsi. Menurut Hemat kami jauh lebih penting sehingga beberapa temuan tadi yang dipaparkan oleh KPK, setidaknya kami mencatat tiga hal besaran, yaitu pertama adalah lemahnya koordinasi di antara kami para jajaran eksekutif dalam mengelola dana pendidikan sehingga kemudian ada temuan-temuan yang didapat di lapangan. Lalu yang kedua adalah lemahnya pengawasan internal di masing-masing kami. Dan yang ketiga juga lemahnya pengaduan masyarakat.